Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Alhamdulillah kita bertemu lagi secara online pada kesempatan Senin hari ini dan untuk hari Rabu ya di Mata Kuliah Literasi Sejarah. Pada kesempatan ini saya mengaturkan maaf ya karena belum bisa menemani kalian di kelas. Satu diantaranya adalah karena pekerjaan-pekerjaan saya di rektorat selama beberapa minggu terakhir ini di LPM ya Lembaga Penjaminan Mutu dan beberapa riset yang juga saya lakukan jadi saya berpikiran karena dalam 5-6 pertemuan ini adalah materi ya jadi saya rekam materi ini, saya siapkan supaya nanti bisa Anda putar ulang, Anda kaji kembali dan Anda telah kembali. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang tidak kalah menarik yang ini adalah jurnal, proceeding, dan book chapter ya. Jadi perbedaan dari beberapa sumber sebelumnya kalau sumber kolonial ya yang berupa arsip, sumber manuskrip, sumber koran lama, itu kan sifatnya sumber sejarah atau literatur yang dihasilkan orang gitu di masa lampau. Nah sedangkan sebagai seorang akademisi kita juga harus memahami ya bahwa display ataupun tampilan dari penelitian-penelitian sejarah itu tentu formatnya berbeda-beda. ada yang bentuknya buku ya, ada yang bentuknya itu skripsi, tesis, maupun disertasi gitu. Ada juga yang bentuknya jurnal ya, artikel jurnal. Nah ini di era kekinian ada beberapa jenis-jenis display penelitian yang mutakhir ya. Seperti proceeding gitu ya. Kemudian ada book chapter. Nah ini ketiga jenis penulisan ini itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang juga beragam ya. Dan kita akan telah satu-satu sambil kita mengetahui ciri-cirinya. Kenapa pengenalan ini dilakukan sedari dini? Ya supaya Anda bisa memahami ya konsep dari artikel jurnal itu apa, konsep proceeding itu apa, dan konsep dari book chapter itu apa. Dan bisa membedakan ketiganya. Karena ketiganya tidak sama, dan bukan tidak mungkin dalam proses belajar ada nanti, entah itu semester 3, semester 4, atau semester 5, ya Anda akan ada tugas untuk membuat artikel jurnal. Atau ikut dalam prosedi. Atau bukan tidak mungkin Anda akan terlibat dalam penulisan book chapter. Karena ya saya tekankan lagi output dari pembelajaran sejarah itu kan Anda salah satunya bisa meneliti sejarah. Meneliti saja tidak cukup ya, tapi bagaimana hasil penelitian Anda itu dibaca oleh orang. Kemudian disebarkan secara luas. Dan itu tentu membutuhkan teknik, membutuhkan cara, ya supaya nama Anda beredarlah di luar sana. Jadi bukan sekedar sebagai pembelajar sejarah, tapi juga penghasil penelitian-penelitian sejarah. Oke, pertama kita akan mengenalnya dulu dari jurnal ya. Jadi jurnal ini merupakan, saya sering bilang ini adalah versi light ya. Versi sederhana dari hasil penelitian yang kemudian dituliskan. Nah, biasanya artikel jurnal itu di masa sekarang itu sudah terekam di website jurnal masing-masing. Nah, kita ini di Fakultas Adap saja itu punya banyak sekali jurnal ya. Ada yang namanya jurnal bulletin alturas. Kemudian ada juga jurnal insaniat. Nah, kemudian kalau di jurusan kita sendiri itu ada namanya jurnal socio-historical. Nah, jurnal-jurnal ini itu menjadi wahana yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk memasarkan dalam tanda kutip ya penelitiannya. Jadi biasanya dosen itu atau mahasiswa itu melakukan penelitian. Kalau dosen misalnya ikut penelitian tahunan, mahasiswa itu ikut penulisan skripsi atau tesis. Nah, setelah itu mereka kan ada kewajiban untuk melaporkan hasil penelitiannya. Bukan hanya dari segi laporan ya, tapi juga dari segi artikel jurnal. Nah, pertanyaannya kenapa harus artikel jurnal? Ini perlu Anda pahami. Jadi artikel jurnal itu satu, dia konsepnya itu lebih sederhana dari buku. Jadi kalau dibuat atau diketik dalam buat itu kurang lebih antara 4.000 sampai 6.000 karakter atau kata ya. Itu kurang lebih 10 sampai 13 halaman ya. Nah, jadi dari segi display itu sederhana. Tapi bukan berarti isinya tidak sederhana ya, tutup mendalam. Nah, biasanya jurnal itu ketika kita menulis jurnal itu ada template ya. Template Anda paham ya, ada pola gitu. Ada pola yang harus diikuti. Dan setiap jurnal itu punya ketentuan masing-masing. Ya, sederhananya misalnya apakah artikel kita itu ditulis dengan footnote atau bodynote misalnya. Nah, itu nanti lihat ketentuan jurnalnya atau template jurnalnya. Kadang ada satu jurnal itu pengennya menggunakan footnote. Tapi kadang jurnal lain itu menggunakan bodynote. Yaitu adalah pilihan masing-masing jurnal. Jadi keduanya punya alasan-alasan tertentu. Terus mungkin dari segi model katanya ya. Yang satu menggunakan times you roman misalnya. Yang satu menggunakan areal. Itu kan beda-beda. Jadi sebelum Anda mensubmit jurnal, mengumpulkan jurnal, mendaftarkan artikel Anda menjadi calon dalam tulisan jurnal itu, maka Anda perlu mengikuti langkah-langkah itu dulu. Melihat template-nya ya, polanya. Baru kemudian Anda submit ya. Nah, secara umum atau secara garis besar itu jurnal isinya ya. Pendahuluan, metode, temuan hasil, dan kesimpulan. Ada empat aspek. Misalnya pendahuluan ya, itu isinya ya selain menjelaskan objek penelitian Anda, itu juga menjelaskan literatur-literatur yang Anda gunakan dalam melihat tema Anda. Misalnya ada beberapa buku yang punya irisan tema sama, beberapa artikel jurnal yang memiliki irisan tema sama itu Anda bahas. Dan letak penelitian Anda di mana? Ini yang penting ya. Jadi setiap Anda menjelaskan literatur yang Anda kutip, Anda harus menyertakan penelitian Anda itu perbedaannya apa dari penelitian sebelumnya. Ini namanya adalah distingsi ya. Distingsi. Ini Anda tolong catat ini kata ini, karena akan sangat penting sekali nanti. Kalau Anda ditanya misalnya ketika skripsi, ini beda penelitian Anda dengan penelitian yang lain itu apa? Itu Anda harus bisa menjelaskan. Posisi penelitian Anda seperti ini, posisi penelitian orang lain itu seperti apa. Apakah berbeda secara masa? Apakah berbeda secara tempat? Apakah berbeda secara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya? Anda perlu jelaskan itu secara lebih detail. Nah isinya itu seperti itu di pendahuluan ya. Nah kemudian metode ya. Yang namanya meneliti sejarah kan kita ada cara ya. Ada jalan. Yang Anda tempuh itu seperti apa? Mulai dari misalnya mengumpulkan sumber. Jadi sumber-sumber apa yang Anda kumpulkan. Nah setelah itu model analisanya seperti apa? Anda lakukan kritik misalnya. Kritik internal maupun eksternal. Anda pilih-pilih informasi yang tidak penting, informasi yang relevan, sumber primer ataupun sumber sekunder. Nah setelah itu kalau sudah sumbernya dipilih, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana Anda menganalisa data-data tersebut. Jadi Anda menginterpretasikan data tersebut. Menjelaskan kembali, menyusunnya secara kronologis. Dan diakhiri dengan penulisan sejarah atau historiografi yang artinya adalah penulisan artikel Anda itu sendiri. Nah yang terakhir itu adalah temuan dan hasil. Di sini adalah display atau penulisan tentang hasil penelitian Anda. Ada beberapa hal mungkin yang Anda bisa bahas di sini. Anda bisa bikin semacam kategorisasi entah itu dalam ABC atau 123 gitu dengan judul-judul kecil agar pembahasan itu lebih spesifik. Dan usahakan ya setiap analisa itu disertai dengan sumber. Nah itu polanya seperti itu. Jadi ada empat aspek ya. Pertama itu adalah pendahuluan. Kedua itu adalah metode. Yang ketiga adalah temuan dan hasil. Yang keempat itu adalah kesimpulan. Jadi terakhir adalah kesimpulan dari temuan Anda itu seperti apa. Mungkin ditulis dalam dua sampai tiga paragraf. Nah itu konsep jurnal seperti itu. Nah kemudian poin selanjutnya yang perlu Anda pahami itu adalah biasanya jurnal itu adalah isinya adalah hasil-hasil penelitian terbaru. Jadi sebelum Anda melangkah lebih jauh Anda harus pahami dulu bahwa menulis jurnal itu adalah menulis kebaruan. Atau menulis novelty. Nah ini kata novelty juga Anda perlu catat. Novelty itu artinya adalah kebaruan. Jadi kebaruan tema sejarah yang Anda geluti. Ya seorang ilmuwan kaliber dunia tentu tidak akan mengulang hasil-hasil penelitian yang dilakukan orang. Kalau kita menggunakan hasil penelitian itu boleh. Tapi bukan berarti kita menemukan persamaan yang sama dengan dia. Tentu kita harus menggeluti atau menemukan sesuatu yang belum ditulis oleh orang. Saya contohkan misalnya orang menulis tentang sejarah Jakarta itu sudah banyak sekali ya. Mulai dari segi transportasi, perdagangan, perkembangan kota, tentang kolonialisme, tentang kriminalitas, itu sudah banyak. Tapi belum ada misalnya orang yang membahas tentang kehidupan anak kecil di masa kolonia. Misalnya bagaimana dia bermain ya. Mainan apa saja sih yang ada di era abad 19 di Batavia. Apakah misalnya galasin, apakah petak umpet, ataukah permainan-permain yang mengasah kreativitas seperti membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk, atau bermain klereng, dan lain-lain. Congklak. Itu saya belum menemukan itu. Ada penemuan yang sangat spesifik yang membahas tentang. Anda usahakan kalau mau menjadi peneliti yang dikenal publik dan punya integritas yang tinggi di bidang sejarah harus melihat tema-tema yang belum dibahas oleh orang. Jadi jangan pernah berpikir Anda mengulang penelitian yang sudah ditulis oleh orang. Oke, itu jurnal ya. Jadi biasanya dia tema-temanya baru. Nah, selanjutnya adalah proceeding. Jadi proceeding ini sebenarnya kalau secara konsep tulisan ada beberapa yang sama dengan jurnal ya. Karena kadang-kadang panitia proceeding atau panitia konferensi itu sudah menentukan templatenya dan templatenya itu sudah mirip dengan template tulisan jurnal. Nah, jadi proceeding itu adalah pemaparan hasil ilmiah yang dilakukan di suatu konferensi. Jadi kuncinya di sini adalah ada konferensi. Ada pertemuan sejarah. Ada diskusi ilmiah yang diikuti oleh sejumlah sejarah. Jadi biasanya ada semacam konferensi sejarah. Ada seminar sejarah yang itu diberitahu, di-blasting di sosial media gitu misalnya kan. Atau di sebar melalui WhatsApp group gitu. Misalnya ada konferensi sejarah di UI misalnya. Atau di UGM, tanggal sekian sampai sekian, call for paper misalnya. Jadi ada kata-kata call for paper. Jadi mereka mencari artikel-artikel terbaik yang bisa diikutsertakan dalam seminar tersebut. Kebetulan saya kemarin baru ikut konferensi sejarah ya di Universitas Malang ya. Jadi biasanya setiap tahun saya ikut, tahun kemarin saya ikut di Sarawak ya di Malaysia. Nah tahun ini saya di Malang. Dan saya selalu memilih yang sejarah gitu ya. Jadi temanya yang linear dengan kajian kita. Nah nanti Anda juga harus memulai karir seperti itu ya. Selain menjalin relasi, pertemanan, yang paling penting itu adalah tulisan Anda dikenal oleh orang. Buah pemikiran Anda itu bisa dipresentasikan di depan orang banyak. Itu yang paling penting. Nah jadi berbeda dengan tulisan jurnal. Kalau tulisan jurnal itu kan kita mensubmit ya. Jadi ada namanya OJS ya, Open Journal System. Itu adalah sistem yang sudah terinstall dalam website jurnal berupa manajemen tulisan. Artinya tulisan kita disubmit, nanti direview. Reviewnya itu dikirimkan via email notifikasinya. Anda perbaiki dulu. Kemudian hasil perbaikan itu Anda kembalikan lagi ke website jurnal gitu ya. Anda di-upload sampai nanti ada keputusan atau decision tulisan Anda di buat gitu. Itu OJS namanya, Open Journal System. Nah kalau di proceeding ini berbeda ya. Kalau di proceeding itu Anda ngedrop dulu misalnya dari, biasanya ada semacam listing date gitu ya. Atau date listing. Jadi ada tanggal-tanggal penting ya yang harus Anda perhatikan. Misalnya nih, ada konferensi sejarah di Winsharif Date Law. Diadakan pada tanggal 15 Oktober 2024. Nah ini misalnya ya. Nah biasanya mereka atau panitia sudah menerima pendaftaran paper atau artikel itu misalnya dari tanggal 25 Oktober sampai tanggal 30 September. Sampai tanggal 30 September. Jadi ada lima hari. Nah jadi lima hari itulah seluruh orang-orang yang tertarik di bidang penulisan itu akan submit. Akan mengumpulkan artikelnya. Baik itu by email. Ataupun lewat semacam aplikasi yang namanya isi chair ya. Isi chair itu website yang isinya adalah manajemen konferensi gitu. Jadi kita apply di situ ya atau submit di situ. Nah nanti ada tanggal penentuan. Misalnya tanggal 1 sampai 2 Oktober itu penentua. Nah itu sudah kelihatan siapa yang diterima. Nah nanti setelah itu baru Anda bersiap-siap. Biasanya untuk awal-awal kita mengumpulkan abstraknya dulu ya. Jadi bagian abstrak, bagian awal itu. Lalu kita dikasih tenggat untuk mengerjakan full papernya. Atau full tulisannya. Nah nanti misalnya dikasih tahu ya. Full paper itu dikirimkan maksimal sampai tanggal 5 misalnya gitu. Jadi tanggal 5 itu harus sudah orang-orang yang ditentukan dalam konferensi itu sudah mengumpulkan full papernya. Nah baru nanti di tanggal 15 itu gongnya. Nah jadi Anda datang ke tempat yang sudah disediakan apakah itu di kampus ya. Misalnya kemarin Fakultas Adap itu menyelenggarakan konferensi di hotel ya. Hotel di daerah Mintaro itu ya. Nah itu di hotel. Nah kemudian dibikin semacam ruangan-ruangan tertentu ya. Komisi-komisi tertentu. Nah di situ Anda disamakan nanti tema-tema artikelnya. Dikelompokkan dengan orang lain yang kira-kira temanya ada benang merah. Nah di situ Anda berhadapan dengan orang lain ya. Peneliti lain atau mahasiswa lain. Anda presentasi. Anda ada powerpoint. Di situ Anda presentasi temuan-temuan dalam artikel Anda. Nah setelah Anda mempresentasikan ada komentar ya. Ada masukan mungkin untuk bahan pengayaan nanti artikel Anda supaya lebih baik. Nah biasanya setelah itu barulah artikel-artikel pilihan nantinya itu diterbitkan. Diterbitkan menjadi proceeding. Nah jadi Anda perlu garis bawah di sini. Jadi proceeding itu ya hasil terbitan artikel yang sudah dipresentasikan di konferensi ilmiah. Jadi di sini titik tekannya ada pada momen eventnya ya. Konferensi. Artinya Anda harus presentasi di situ. Setelah presentasi baru artikel Anda disempurnakan. Baru bisa diterbitkan di proceeding. Itu namanya proceeding. Anda bisa cari kok di Google Scholar ya. Proceeding itu banyak sekali. Anda tiga klik aja kata kunci proceeding. Proceeding penelitian sejarah. Proceeding sejarah Jakarta. Atau proceeding sejarah Jawa. Itu bisa saja dengan menggunakan kata kunci proceeding. Oke selanjutnya ada book chapter. Book chapter itu sederhananya adalah satu tulisan. Dari kumpulan tulisan yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Nah terkadang book chapter itu isinya ilmuwan lintas disiplin. Jadi bukan hanya orang-orang sejarah. Kadang-kadang ada satu tema nih yang perlu didekati dari sudut pandang yang multidisiplin. Misalnya ada judul book chapter itu agama dan kemanusiaan. Maka disitu yang nulis bisa orang dari disiplin ilmu fikih atau syariah, disiplin ilmu ekonomi, disiplin ilmu filsafat, disiplin ilmu sejarah. Itu mungkin-mungkin saja. Jadi disini perbedaannya itu dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan ada kemeripan ya artikel. Nah kalau di book chapter itu buku bentuknya ya. Buku yang sudah diterbitkan. Hanya saja isinya itu adalah kumpulan-kumpulan para penulis. Nah book chapter ini kurang lebih hampir mirip dengan jurnal ya. Jadi sebagai wahana peneliti itu menampilkan atau mendisplay hasil pemikirannya. Hanya saja kalau book chapter ya lebih banyak ya. Kalau jurnal itu paling tidak 5.000 kata ya atau 50 karakter. Kalau book chapter itu mungkin bisa 10.000 atau mungkin 11.000 gitu ya. Jadi tergantung dengan seberapa tebal buku yang ditetapkan. Nah book chapter itu kadang-kadang ada nilai prestisnya ya. Setiap prestisnya begini. Anda misalnya sebagai sejarawan muda ya. Ilmuwan muda itu kan butuh tempat untuk bersosialisasi ya. Seminar sudah ikut. Konferensi sudah ikut. Nulis jurnal sudah ikut. Dan kemudian Anda juga perlu ikut dalam book chapter. Ini sebagai bentuk aktualisasi diri saya katakan ya. Jadi kalau pelukis itu dikenal dengan lukisannya. Musisi dikenal dengan lagunya. Maka sejarawan dikenal dengan karyanya gitu ya. Jadi bukan dengan ijasahnya tapi dengan karyanya. Sudah menulis apa misalnya kan pengalaman meneliti apa. Nah itu di display di bagian book chapter. Ya untuk lebih jelasnya disini saya sudah menyiapkan beberapa bahasan ya. Mudah-mudahan ini sudah berganti. Nah perlu Anda ketahui ya bahwa dalam dunia jurnal itu ada sistem perengkingan. Perengkingan. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya Sintai. Jadi Sintai itu ada singkatannya. Tapi sederhananya Sintai itu adalah perengkingan jurnal nasional. Jadi ada Sintai 1 itu jurnal-jurnal yang grade A gitu ya. Nah Sintai itu dari Sintai 1 sampai Sintai 6. Jadi artinya kalau jurnal yang sudah ikut Sintai. Itu jurnal yang sudah terakreditasi secara nasional. Jadi jurnal itu sudah direview oleh lembaga terkait. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sudah ada ditetapkan ratingnya ya. Ratingnya apakah grade A atau grade B atau grade C. Itu Sintai 1, Sintai 2 sampai Sintai 6. Nah kalau yang ada di hadapan kita ini saya perkenalkan yang baik, yang bagus ya. Dia Sintai 1. Kemudian dia juga sudah ikut dalam perengkingan dunia ya. Dia Skopus. Jadi di luaran sana tuh ada banyak lembaga akreditasi jurnal dunia ya. Dan itu beda-beda namanya. Ada yang namanya Skopus. Ada yang namanya Thompson Router. Ada yang namanya Sage. Ada yang namanya banyak lagi yang macamnya ya. Atlantik misalnya dan lain-lain. Nah kebetulan di Indonesia ini sudah memutuskan bahwa lembaga jurnal yang terbaik. Yang dipercaya itu adalah Skopus. Makanya Skopus itu menjadi one piece lah di dunia para peneliti sejarah. Jadi semua orang itu berlomba-lomba ingin menulis di jurnal-jurnal yang diindeks atau di ranking oleh Skopus. Skopus ini nama perusahaan ya. Jadi banyak ilmuwan itu sudah banting tulang supaya artikelnya bisa diterima di Skopus. Karena tidak main-main ya. Ini saya spill saja sebagai pendorong Anda lah supaya semangat belajar dan Anda tahu bahwa Anda posisinya harus seperti apa. Nah jadi orang yang bisa menulis di Skopus itu bisa menjadi persyaratan untuk menjadi guru besar. Jadi profesor-profesor kita itu sudah pernah menulis di jurnal Skopus. Dan Skopus itu reviewnya ketat ya. Tidak sama dengan jurnal-jurnal lain. Jadi ada preferensi-preferensi tertentu yang harus Anda penuhi. Kedalaman materi. Ketepatan membaca data. Terus keteraturan dalam mengungkapkan paragraf demi paragraf. Itu menjadi kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap penulisnya. Dan orang menulis di jurnal itu enggak harus menjadi dosen ya. Anda pun juga sudah bisa menjadi penulis jurnal. Mahasiswa itu sudah bisa. Jadi kalau Anda yang punya jiwa sebagai penulis, Anda bisa arahkan menjadi penulis jurnal. Itu untuk mengembangkan karir Anda kelak. Jadi kalau Anda misalnya jadi guru atau jadi dosen nanti, atau jadi peneliti di bidang sejarah, Anda sudah punya portfolio ya. Sudah punya pengalaman. Nah kembali ke sini. Ini namanya tampilannya adalah OJS ya. Open Journal System. Artinya terbuka jurnal ini. Anda bisa lihat, saya bisa lihat, siapapun bisa lihat. Dari segala penjuru dunia. Karena sifatnya adalah website. Nah, biasanya jurnal isinya itu tentu adalah artikel ya. Artikel-artikel jurnal. Ini jurnalnya namanya adalah jurnal Paramita ya. Paramita ini jurnal sejarah yang dimiliki oleh UNES ya. UNEPRAS Negeri Semarang ya. Kita lihat coba tema-temanya ya. Kita ketik Karen. Nah, di sini agak terlupa ya. Di sini ada tulisan Autor Guidelines ya. Ini Autor Guidelines yang tadi saya katakan adalah panduan penulis. Anda harus lihat dulu sebelum submit ke jurnal ini apa yang harus ditentukan. Dan manuskrip template. Ada template yang harus Anda ikuti. Misalnya citasinya seperti apa. Footnote atau body note. Terus model penyajian bibliografinya. Atau daftar pustakanya seperti apa. Itu nanti diatur di sini semua ya. Nah, ini dia pada volume ke-34 dia mengangkat tema tentang disaster and disease in history. Jadi, bencana alam dan penyakit ya. Atau penyakit menular dalam sejarah. Nah, ini bagus-bagus nih temanya nih. The development of risk culture in Pulau Sebesi. Jadi, pembangunan budaya penjagaan secara dini di Pulau Sebesi. Terus ada tentang bencana di Jawa Barat ya. Terus ada Rabies ya. Terus ada Mandar ya. Ini tentang orang Mandar. Orang Sulawesi Barat ya. Terus ada juga yang lain-lain ya. Ternyata tidak semuanya itu bicara tentang disease. Ya, kadang-kadang jurnal itu menentukan tema tertentu. Tapi kadang-kadang ada yang berbeda. Nah, ini nanti bisa Anda lihat tema-temanya sendiri ya. Supaya bisa memahami dan mendalami. Nah, ini jurnal ya. Yang lain jurnal banyak ya. Ada jurnal namanya Kronologia ya. Itu di UMJ juga punya. Kalau kita ada jurnal namanya Sosio Historica. Nah, kalau Sosio Historica itu sedang pengajuan Sinta ya. Kalau Kronologia tadi Sinta 4. Nah, ini Paramida Sinta 1. Dan Skopus sudah masuk dalam kategori jurnal internasional. Ya, nanti untuk lebih jauhnya Anda Oprex sendirilah. Saya hanya mengantarkan Anda nanti mendalami sendiri. Oke, yang kedua adalah Skopus ya. Jadi, gimana bentuk Skopus ya? Nah, Skopus ini kurang lebih yang seperti inilah. Ini yang sudah di... Maksud saya Proceeding ya. Proceeding. Jadi, Proceeding itu tadi saya sudah katakan endingnya kan diterbitkan ya. Diterbitkan. Ini dia covernya seperti ini. Datar-datar saja misalnya. Proceeding Seminar Nasional Humaniora. Nah, dia ilmunya lebih luas. Bukan hanya sejarah. Jadi, termasuk sastra ya. Termasuk ilmu-ilmu sosial lainnya itu masuk ke sini. Dan bagusnya Proceeding ini sudah mengkombine dengan konsep jurnal ya. Ada judulnya, terus ada penulisnya seperti apa. Dan kalau kita download ya. Ini kita download. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini bentuk tulisan Proceeding ya. Jadi, kurang lebih sama dengan jurnal ya. Ada abstrak ya. Terus ada pendahuluan yang tadi saya katakan. Metodologi atau metode hasil dan pembahasan. Nah, ini dia membagi dalam beberapa sebab ya. A, B, C, sampai ke bagian kesimpulan ya. D, dia masih membahas sampai D. Kesimpulan dan saran. Ini bagian daftar pustakanya. Nah, usahakan Anda sejari dini sekarang itu membaca ya. Baca artikel jurnal, mengenal pola-pola tulisannya. Bahkan sudah memberanikan diri ikut dalam penulisan jurnal ya. Jadi, kalau di jurnal itu, tadi saya kembali ke sini ya. Ini kalau mau kita submit, ya kita harus bikin dulu ya. Register dulu, daftar. Baru kemudian kita bisa submit. Submit manuskrip kita di jurnal ini. Nah, di sini maksud saya. Nah, ini register. Anda bisa submit di sini. Masih not found. Ya, biasanya akan ada menu submit ya. Wah, ini masih loading. Ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi, akan ada menu submit. Dan, apa, submitnya itu. Nah, ini Anda bikin dulu user ya. Nanti bisa mensubmit. Tinggal Anda cari nanti menu submit di mana. Anda kemudian submit. Biasanya tentu membuat akun terlebih dahulu ya. Ya, itu dari segi... Ini yang tadi itu adalah proceeding ya. Jadi, proceeding. Nah, seperti ini si Anastasia Wiwi Swastiwi ini, dia sudah presentasi. Dia sudah presentasi di acara tersebut ya. Dan setelah presentasi baru dia menyempurnakan artikelnya dan kemudian diterbitkan dalam bentuk proceeding ya. Oke, setelah proceeding kita masuk ke tahap book chapter ya. Jadi, book chapter itu... Nah, ini ternyata hasil proceeding juga ya. Tapi, saya mau bicara dalam konteks book chapter ya. Jadi, book chapter itu isinya itu kurang lebih sama dengan buku yang lain. Hanya saja dia ditulis oleh banyak orang ya. Jadi, oleh banyak orang. Nah, saya contohkan di sini ada buku tentang historiografi ya. Saya pikir buku ini perlu Anda download ya. Ini sudah ada di... One Single ya. Di Z Library. Bicara tentang permasalahan historiografis atau penulisan sejarah. Nah, ini kan ditulis ya oleh banyak sekali orang ya. Berarti, tandanya ini adalah buku yang ditulis oleh banyak orang. Jadi, kata kuncinya buku yang ditulis oleh banyak orang. Itu book chapter. Jadi, tidak ditulis oleh satu atau dua orang. Begitu. Nah, nanti untuk contoh-contoh yang lain silahkan Anda cari sendiri ya. Dengan kata kunci book chapter ya. Misalnya, book chapter in history of Indonesia. Book chapter in history of Java. Book chapter in history of Islam in Indonesia. Dan lain-lain. Anda bebas berkreasi. Jadi, tugas saya adalah memperkenalkan ya. Untuk-bentuk materi bacaan sejarah. Lagi-lagi tentu saja, saya berharap Anda membaca ya buku-buku ini semua. Jadi, saya berhusnuzon Anda membaca, mencari sumber-sumber itu, mencoba mengenalinya, dan kemudian Anda menelaahnya. Karena ya pembelajaran di kuliah itu seperti ini ya. Saya memberikan pancing, Anda mancing sendiri gitu. Tidak saya kasih ikannya, kemudian tiba-tiba Anda kenyang dengan ikan itu. Tidak seperti itu. Tapi, Anda harus punya keinginan kuat untuk bisa mencari materi tambahan, menelaahnya, mengenalnya lebih jauh ya. Kalau Anda mau jadi sejarawan yang paripurna. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya ya. Dari tiga macam display atau bentuk-bentuk penulisan sejarah selain buku. Tadi ada artikel jurnal, kemudian ada proceeding, dan yang terakhir adalah jepter. Ya, tentu saya berharap Anda bisa memahami ketiganya, mencari tahu, dan menggelutinya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Mari kita tutup perbincangan kita dengan Hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan salam sejarah